Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat Pertemuan kali ini kita akan bahas soal Ayo kita mencolep bahwa halaman 153 Matematika kelas 9 SMP Yaitu menyangkut translasi atau pergeseran suatu bangun Oke marilah kita sama-sama baca soal Untuk mengetahui jenis translasi yang menggerakkan bangun A Jadi bangun A ini adalah ini Sehingga menjadi bangun A aksen adalah ini Jadi ini adalah benda aslinya Ini adalah bayangannya Ikutilah langkah-langkah berikut ini Satu Pilih sembarang titik sudut pada bangun awal A Karena dapat memilih sembarang titik sudut dari bangun Kemudian beri nama Kemudian beri nama titik sudut tersebut adalah A Pada titik sudut bayangannya Yang bersesuaian dengan titik A Diberi nama A aksen Jadi kita akan lakukan langkah pertama Jadi sembarang titik sudut kita ambil disini Boleh disini Boleh ini Sembarang Yang kita akan ambil adalah ini Titik sudut ini Jadi kita kasih nama Titik sudut A Tentunya Kalau kita geser ini Akan jadinya disini Namanya titik A aksen Nah sekarang Kita masuk pada bagian kedua Dari titik A Gambarlah garis horizontal Sehingga tepat Benda pada bagian atas titik A aksen Nah sekarang kita buat disini Garis horizontal Jadi persis diatasnya A aksen Ini Lanjut Selanjutnya Gambarlah garis vertikal Dari titik tersebut Sehingga garis tersebut Bertemu dengan titik A aksen Nah kita bikin lagi Garis vertikal dari ini tadi Tempa berhentinya Nah ketemu disini Inilah garis vertikal Untuk tahap kedua Nomor dua sudah kita lakukan Sekarang nomor tiga Hitung berapa satuan panjang Garis horizontal yang menunjukkan Berapa jauh bangun datar A Bergeser Atau bertranslasi Secara horizontal Jadi kita hitung ini Berapa satuan Atau berapa petak ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi ini Panjangnya Yang horizontal ini tadi Enam satuan Kita tulis ini Enam Satuan Kemudian Kemudian Pindah pada Nomor empat Hitung berapa Satuan panjang Garis vertikal Yang menunjukkan Seberapa jauh Bangun datar A Bergeser Secara Vertikal Jadi kita hitung Dari sini Ada berapa ini Panjangnya Satu Petak Dua Tiga Empat Lima Jadi di sini Lima satuan Panjang Jadi inilah Untuk Jawaban Ayo kita mencoba Alaman 153 Bagaimana Ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh